Hai, ini adalah rekaman dari presentasi yang kami sajikan di Seminar Lisa, Seminar Nasional Linguistik dan Sastra yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati, IDN Pasar, Bali. Jadi, topik makalah kami adalah distribusi kuantitatif verba gerakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta implikasi tipologisnya, khususnya untuk bahasa Indonesia. Jadi, versi bahasa Inggris dari Makrah kami ini akan terbit nanti sekitar bulan Oktober di Journal of Language and Literature. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan konsep konstruksi verba gerakan dan komponen semantis yang membangun konstruksi verba gerakan. Kemudian kami akan membahas tipologi semantis verba gerakan oleh Tami tahun 2000 dan mengulas sedikit kajian sebelumnya yang menimbulkan isu dan juga yang menjadikan tujuan dari Makrah ini. Kemudian kami akan mengulas sedikit tentang metodologi dan juga analisis kuantitatif yang kami lakukan sebelum membahas hasil tersebut dan mengkaitkannya dengan kajian sebelumnya dan juga isu yang ingin kami ulas di Makrah ini. Anggaplah kita melihat skenario pergerakan seperti ini, ada botol yang mengambang di air dan anggaplah botol itu bergerak menuju ke dalam gua yang ada di sebelah kanan. Di bahasa Inggris, kita bisa mengatakan kejadian ini seperti misalnya the bottle floated into the cave dan anggaplah kita ingin sekarang mengungkapkan bahwa botol itu mengambang keluar dari gua di bahasa Spanyol kita bisa bilang La botella salio de la cueva flotando The bottle exit the cave floating Secara semantis, konstruksi verba gerakan seperti ini terdiri dari beberapa komponen ada yang disebut dengan figure yang di warna merah di sini The bottle adalah figure, benda yang bergerak mengalami perpindahan posisi ada motion tentunya pergerakan yang dilakukan oleh figure dan juga ada manner, bagaimana gerakan itu dilakukan untuk berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain kemudian ada path atau lintasan, tujuan akhir dan trajectory yang dilalui oleh si figure dalam pergerakan itu dan juga ada ground, ground ini bisa berupa tujuan akhir ataupun objek yang dilalui oleh figure dalam pergerakan Dari komponen semantis tadi, Talmi mengajukan dua tipologi semantis konstruksi verba gerakan khususnya terkait bagaimana komponen path, komponen lintasan, trajectory itu dileksikalisasikan di dalam bahasa-bahasa di dunia Ada tipologi yang disebut dengan satellite frame dan ada tipologi yang disebut dengan verb frame Satellite frame typology itu, atau bahasa-bahasa yang memiliki tipologi satellite frame biasanya merealisasikan, mengungkapkan komponen path sebagai konstituen di luar verba Yang konstituen ini disebut dengan satellite, dalam bahasa Inggris misalnya particle ataupun preposisi Sedangkan komponen manner dari konstruksi pergerakan untuk bahasa dengan tipologi satellite frame pattern ini diintegrasikan ke dalam verba Dengan kata lain, makna leksikal dari verba di bahasa yang bertipologi satellite frame itu sudah mengikutkan komponen mannernya Jadi kalau kita lihat kembali contoh 1A dan B Di sini komponen pathnya direalisasikan di luar verba sebagai preposisi untuk 1A dan particle untuk 1B Sedangkan bounce dan floated, predikat utamanya dalam kedua kelimaan ini dan juga verbanya sudah mengindikasikan manner Floated itu mengindikasikan cara bagaimana botol itu berpindah dengan mengambang Sedangkan bounce itu mengindikasikan cara yang melompat-lompat Sebaliknya, bahasa dengan tipologi verb frame Dia menggabungkan atau menyatukan komponen pathnya ke dalam makna dari verba Jadi, verbanya sudah memiliki makna yang mengintegrasikan komponen path Sebaliknya, komponen manner itu diungkapkan oleh konstituen di luar verba Misalnya oleh alverb ataupun participle Jadi di bahasa Spanyol tadi, la botella salio di la cueva flotando Salio ini adalah verbanya yang mengintegrasikan komponen path Dalam hal ini, trajectory keluar dari suatu tempat Jadi, path ini sudah menyatu ke dalam arti dari verba salio ini Sedangkan cara botol itu untuk keluar dari goa itu diekspresikan oleh participle flotando Ini verb frame Dan di bahasa Indonesia kita juga bisa menemukan pola verb frame seperti ini Aku terpincang-pincang menuju sekolah Yang merupakan terjemahan dari kalimat bahasa Inggris dengan pola satellite frame I limp towards school Jadi, di sini terpincang-pincang ini adalah adverbial Sedangkan verba utamanya menuju mengindikasikan path Tujuan dari pergerakan aku Terkait dua tipologi tadi, ada dua pandangan juga Yang berbeda terkait tipologi semantis verba gerakan bahasa Indonesia Son beranggapan bahwa bahasa Indonesia memiliki pola yang mirip dengan bahasa Inggris Satellite frame Karena bahasa Indonesia memiliki preposisi ke untuk menyatakan arah di luar verba Ya, misalnya dia berjalan ke sekolah Itu mungkin pola satellite frame Sedangkan Wienold beranggapan bahwa bahasa Indonesia memiliki pola Tipologi verb frame Karena khasanah verba path menurut Wienold cukup kaya untuk bahasa Indonesia Namun yang menjadi isu dari kajian Wienold ini adalah bahwa Wienold tidak mengkaji khasanah verba manner Dan itu secara eksplisif diungkapkan di dalam book chapter dari Wienold itu Jadi tujuan makhluk ini ingin mengulas dan juga mencari solusi untuk dua pandangan berbeda dari Son dan Wienold tadi Menggunakan perspektif kuantitatif terhadap tipologi leksikalisasi pergerakan bahasa Indonesia Dan perspektif kuantitatif ini sudah diajukan sebelumnya oleh Slobin Yang menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif bisa kita gunakan untuk melihat perbedaan tipologis Leksikalisasi konstruksi verba gerakan Dengan misalnya menghitung jumlah verba manner dan path Kemudian frekuensi pemakaian verba manner dan path di dalam teks Dan juga melihat rasio frekuensi tipe dan frekuensi token Yang disebut dengan type per token ratio Jadi rumusan masalah makhluk ini adalah tipologis mantis mana yang dominan untuk bahasa Indonesia Dibandingkan bahasa Inggris Dalam kita melihat korpus twilight bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Atas dasar perbandingan distribusi kuantitatif verba manner dan verba path di kedua bahasa tersebut Jadi kita membandingkan distribusi kuantitatif verba manner dan verba path di korpus teks bahasa Inggris bahasa Indonesia untuk novel twilight Berdasarkan kajian slobin sebelumnya terhadap bahasa Inggris dan bahasa Spanyol Kami mengajukan dua prediksi berikut Jadi jika bahasa Indonesia bertipologi fub frame Seharusnya distribusi kuantitatif verba path lebih tinggi dibandingkan verba manner Dan sebaliknya jika bahasa Indonesia bertipologi satellite frame Dia seharusnya memiliki distribusi kuantitatif yang lebih tinggi untuk verba manner dan verba path Kajian ini membandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris Karena kajian sebelumnya telah mengetahui bahwa bahasa Inggris merupakan contoh prototipikal Contoh khas dari bahasa dengan tipologi satellite frame Sedangkan bahasa Indonesia masih memiliki dua pandangan berbeda dari son dan winnow tadi Jadi kita menghitung jumlah verba manner dan path dalam novel twilight versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Berapa kali total verba manner dan path muncul digunakan di dalam kedua novel tersebut Dan bagaimana type pertokan ratio dari verba manner dan path untuk bahasa Inggris Karena type pertokan ratio ini memberikan indeks keragaman leksikal verba manner dan path untuk bahasa Inggris Data dan kode R untuk analisis statistik dan visualisasi juga kami terbitkan secara terbuka di tautan tersebut Ini adalah hasil dari verba manner Jadi gambar yang kita sedang lihat saat ini adalah distribusi atau jumlah, frekuensi tipe jumlah verba manner bahasa Inggris Batang merah dan bahasa Inggrisnya batang yang oranye Kita bisa lihat bahwa jumlah verba manner atau jenis verba manner untuk bahasa Inggris secara signifikan lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris Dan frekuensi pemakaiannya, frekuensi tokennya untuk verba manner bahasa Inggris juga secara signifikan jauh lebih sering digunakan Lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris Jadi verba manner bahasa Inggris dari segi tipe dan juga tokennya lebih tinggi untuk bahasa Inggris dibandingkan bahasa Inggris Dan juga type pertokan ratio untuk verba manner lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris Ini mengindikasikan bahwa terdapat kekayaan leksikal verba manner untuk bahasa Inggris dibandingkan bahasa Inggris Ini contoh verba manner dalam korpus yang kami temukan Bahasa Inggris ada 65, bahasa Inggris hanya ada 26 Sebaliknya ketika kita melihat data untuk verba path di bahasa Inggris dan bahasa Inggris Kita melihat bahwa bahasa Inggris memiliki dua kali lebih banyak verba path dibandingkan bahasa Inggris Dan perbedaan ini signifikan secara statistik Dan juga frekuensi kemunculan, frekuensi token untuk verba path di bahasa Inggris Secara signifikan lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris Dan tentunya juga type pertokan ratio untuk verba path di bahasa Inggris lebih tinggi sedikit dibandingkan bahasa Inggris Yang mengindikasikan bahwa terdapat kekayaan hasanah leksikal verba path untuk bahasa Inggris dibandingkan bahasa Inggris Ini contoh-contohnya Kalau kita lihat bahasa Inggris verba pathnya Sebagian besar adalah pinjaman dari bahasa Roman seperti exit, enter, kemudian approach, pass Jadi kalau kita kembali ke diagram ini Dua pandangan kualitatif berbeda terkait tipologi sematis verba kerakan bahasa Inggris Analisis kualitatif yang kami lakukan memberikan bukti yang mendukung pandangan Winnow Bahwa bahasa Inggris yang memiliki hasanah verba path yang lebih kaya Tentu secara relatif dibandingkan bahasa Inggris Yang sudah menjadi contoh prototipikal untuk bahasa bertipologi satellite frame Jadi kajian ini juga semakin mendukung argumen bahwa bahasa Inggris adalah contoh prototipikal Bahasa dengan tipologi satellite frame Karena verba manner dari bahasa Inggris secara kuantitatif distribusinya lebih dominan dibandingkan bahasa Inggris Baik, saya pikir sekian presentasi kali ini Kami mengharapkan masukan dan juga pertanyaan dari ibu bapak Terima kasih